Selamat datang di pencanangan Sulawesi Tengah, negeri seribu megalit. Negeri seribu megalit, itulah julukan ikonik bagi provinsi Sulawesi Tengah yang menyimpan banyak harta karun, peninggalan leluhur sejak ribuan tahun silam di jaman megalitiku. Tengah banyak harta karun, peninggalan leluhur sejak ribuan tahun silam. Terima kasih telah menonton! 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 buah-buah padi dan penghuni lumbung yang terbuat tamir telah berdiri menanti diisi dengan ikatan-ikatan padi laju pembangunan di Sulawesi Tengah tarian Doni dari Pekurehua Awainia Tampolori telah selesai ditampilkan oleh anak-anak Pekurehua Awainia simbol mereka menjaga Bekalit Waku Polindo di Padang CB saat ini tarian tampol Pekurehua selamat datang di pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit Negeri Seribu Megalit itulah julukan ikonik bagi provinsi Sulawesi Tengah yang menyimpan banyak harta karun peninggalan leluhur sejak ribuan tahun silam di jaman Megalitiku di jaman dulu Megalit biasanya dibangun dan dibentuk menjadi suatu konumen untuk keperluan ritual religius atau upacara-upacara tertentu menurut tradisi kala itu di Indonesia Megalit berada di berbagai wilayah seperti di Flores Sumba Nias Samosir dan yang paling banyak ditemukan saat ini yaitu di kawasan Cagar Biosfer Lorel Indu Provinsi Sulawesi Tengah Temuan Megalit di Sulawesi Tengah mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda ada yang dibuat sebagai figur pemujaan alat pertanian hingga ada yang dijadikan sebagai makam Bapak Ibu yang berbahagia yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Tabeah Hadirin tamu undangan yang kami hormati Selamat datang di Desa Kolori Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dalam acara Pencanangan Negeri Seribu Megalit Sulawesi Tengah Tentunya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmah Salah satu dunia mari kita perjuangkan untuk menjadi warisan dunia karena memang 3000 tahun yang lalu negeri ini telah ada peradaban di zaman Firaun dan Musa kata Presiden berarti ada yang dia bilang sudah zamannya Firaun dan Musa berarti tua betul itu nah jadi kalau begitu orang tua kita sudah punya peradaban makanya kita orang selesai di sini lebih punya peradaban harusnya lebih punya pengetahuan yang harus menjauh ke depan dan tentunya Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf Republik Indonesia Ibu Raden Kurleni Ukar dan tentunya kami menggunakan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencanakan mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah melakukan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit dengan meletakkan tangannya pada layar namun sebelum kita lakukan pencanangan kita akan saksikan terlebih dahulu short video video singkat untuk pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit selamat menyaksikan kembang api itu ya di samping kiri kembang api itu di samping kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan menempatkan jari pada layar let's coming out from 5 to 1 ini adalah pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit 3 2 1 dia memberikan tempatnya pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit saat ini Gubernur Sulawesi Tengah dan tentunya bersama Bupati Poso Bupati Sigi Wakil Ketua IPP Provinsi Sulawesi Tengah Staf Al-Ali Bidak Reformasi Negeri Seribu Megalit Negeri Seribu Megalit dan kemudian Kepateri Kepateri Bidak Bidak Indonesia dan Kepala Bidak Bidak Provinsi Sulawesi Tengah Lanam Pati Adriana Pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit Dan juga Kedua yang kami mohon bergeran dan lanam untuk ikut bergabung menyesikkan langsung menggampingi Gubernur Sulawesi Tengah Prosesi pencarangan telah selesai akan dilakukan atau dilaksanakan lagi dokumentasi untuk mengabarikan Tentunya kita akan mengabarikan kenyataan dari Gubernur Sulawesi Tengah dan Tamu Filipi di depan Patung Pelindung Selanjutnya Maya akan dilakukan penangkatangan proses yang juga menjadi salah satu dari Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit baik Maya sebab Ayu Penyami sebagai Putri Pariwisata Sulawesi yang telah mengikuti Sulawesi telah di tingkat nasional tahun 2014 apa yang disaksikan juga oleh Soalnya Mbaknya tentang pencari Negeri Seribu Megalit dan juga potensi wisata yang ada di Tengah Wadang Poso Terima kasih Arya dan mengapresiasi sebesar-besarnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi yang telah menggagas Seribu Megalit juga pemerintah daerah Pempatan Poso yang juga turun setelah mendukung suksesnya acara pada hari bagi promosi wisata yang dilakukan melalui pencanaan di Seribu Megalit juga diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui dampak pariwisata berbasis ekonomi kreatif dampak pendidikan dan juga diharapkan terakhir hidup masyarakat di Provinsi Sulawesi yang telah diingkatkan baik dan tentunya dan juga seluruh tamu undang-undang saat ini kami mengundang Gubernur Sulawesi untuk melabungan penandatanganan prasasti untuk pencerahan atau Sulawesi Negeri Seribu Megalit yang tentunya menjadi potensi wisata atau perwisata di Provinsi Sulawesi Tengah penandatanganan prasasti Negeri Seribu Megalit pun akan didampingi oleh Bupati Poso Bupati Sigi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Staf Hak Ami Bidang Reformasi Birokrasi dan Repuk Regulasi Kemenparek Raff Nd dan kemudian Kementerian Pendidikan Budaya dan Teknologi Kementerian Ristet Baik saat ini sekali lagi Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tengah dan tentunya didampingi oleh seluruh tamu VVIP Pejabat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan penandatanganan prasasti kita berikan tumpu tangannya sangat mulia untuk pencerahan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit Melalui pencanangan Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit ini membuktikan bahwa salah satu titik peradaban dunia dimulai dari Provinsi Sulawesi Bapak Ibu warga mohon berkenaan untuk mengosongkan area kita akan lanjutkan acara ini selamat menikmati dalam tari ini digambarkan tahapan pembuatan kain kulit kayu mulai dari menyiapkan alat dan bahan serta proses pembuatan kulit kayu hingga menghasilkan selembar kain kulit kayu yang siap diolah selamat menikmati mela selamat menikmati 解 selamat menikmati 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 selamat menikmati